Intro Halo, balik lagi di Mulcah Only dimana kita bahas mainan suka-suka kali ini kita akan revisi ZD Toy Iron Man Mach 3 setelah kemarin kita review si Mach 2 nya nah, gak ada salahnya kita review juga si Mach 3 nya nih jadi dia itu muncul di film Iron Man yang pertama dan dia itu adalah Mach 2 yang diwarnain ya bener atau enggak ya, kalau misalkan gue salah tolong dibenerin dengan kalian komen di bawah nah, ini seperti yang kemarin ini kemasannya juga bagus banget ya kalau misalkan menurut gue ya jadi ini adalah yang pertama keluar kalau enggak salah, ini yang pertama keluar baru nanti si Mach 2 nya karena si Mach 2 nya kan dapet estafat untuk shouldernya nih itu sih, karena dia itu detail banget ya katanya sih detail banget cuman kita lihat aja di reviewnya atau enggak langsung aja kita langsung ke reviewnya enggak usah banyak-banyak kita diskusi lagi ciao langsung nah, ini dia box art nya yang sebenarnya ini sama persis kayak si Iron Man Mach 2 cuman dia itu baru harna nah, disampingnya ada tulisan Mach 3 kemudian disamping satunya lagi ada tulisan Iron Man seperti ini nah, ini di belakangnya itu ada si Iron Man lagi pose terbang dan tulisan Iron Man Mach 3 nya nah, ini dia yang bikin gue terkesan itu adalah nah, gambar di dalamnya ini keren banget, parah sih dan ini dia figurnya seperti ini ada si dalam kemasan dan di dalamnya ada aksesorisnya juga nah, aksesoris pertama kita dapet yang relax hand seperti ini ini detailnya ajib banget kemudian kita dapet relax hand cuma dia itu tengahnya nekuk seperti ini, jadi posisi buat nembak nah, selanjutnya ini tangan yang kita bisa pasangin si efek tembakannya posisinya nekuk kemudian ini dia ada 4 efek tembakannya jadi 2 di tangan dan 2 di kaki kemudian kita dapet stand base nah, ini dia si Iron Man Mach 3 dari ZD Toy yang menurut gue ini sih keren parah dengan harga 300 ribuan kalian bisa dapet action figure yang sekeren ini loh ajib banget dan desainnya itu ngambil dari Iron Man yang pertama nih dimana dia itu si Mach 2 yang diwarnai nih nah, ada beberapa perbedaan dengan si Mach 2-nya yaitu mungkin si Mach 2 itu banyak total-totalnya ya mungkin kayak mur-murnya kayak gitu cuman kalau misalkan di Mach 3-nya itu dia udah mulus sih nah, ada yang total-totalnya dan ya, warnanya udah pasti itu berbeda banget nah, ini dia nih bagian kepalanya seperti ini berh warna emasnya gue suka banget dan warna merahnya juga gue suka banget dia ada tanda minasnya di dahinya seperti itu bagian belakangnya seperti ini nih berh panel lainnya keren sih dan catnya disini nih berh, ada silvernya sedikit itu, uh, parah api banget sih ini nah, ini ada sedikit cat silvernya kayak gini panel lainnya dan di dada sampingnya juga ini ada di pinggangnya seperti itu rapi, ajib sih dan gue suka nih bagian tulang punggungnya dan di bagian sayapnya nih buh, gila kan ada di warnain silver kayak gini detailingnya mantep banget ini gue suka banget nih sayapnya gila, bagian patahnya sih simple ya ini shoulder padnya seperti ini warna emasnya juga cakep cakep banget tangannya detailingnya buh, ajib ajib banget kakinya warna emasnya buh menghibur mata ini sih apa pemandangan yang indah kalau misalkan menurut gue ya ini cuci mata banget kalau gue sih kakinya detailingnya disini nih buh detailingnya ajib banget sih dan kita bandingkan dengan si Iron Man Mark 2 nih tuh kepalanya nih secara bentuk mah sama sama persis loh Mark 2 sama Mark 3 tuh cuman dia itu banyak total-total kayak gitu gue gak ngerti sih total-total itu musimnya apa nah kalau si Iron Man Mark 2 itu ada sim lainnya sedikit kalau Iron Man Mark 3 itu gak ada sama sekali ini banyak dadanya kan kelihatan banget tuh total-totalnya kalau si Iron Man Mark 3 gak ada sama sekali dan bentuknya sama persis kan gak ada yang beda sama sekali tuh sama persis hanya si Iron Man Mark 3 sudah berwarna seperti ini tuh kakinya juga sama persis kayak gini jadi overall sih kalau misalkan dibandingkan dengan Iron Man Mark 2 gue lebih seneng si Iron Man Mark 3 nya udah pasti sih dan si Iron Man Mark 3 nanti akan mengeluarkan yang ada LED nya nah ini nih gila kan begin belakangnya nah udah nih ini adalah beberapa pose yang gue coba tampilin ini keren-keren si pose nya dan gue suka banget dengan action figure ini dengan artikulasinya juga lumayan si aksesorisnya juga mendukung apalagi kita dapet stand base nya jadi ini sih gue jujur gue puas banget dengan action figure ini nih jadi ini akan gue pasti akan gue rekomendasiin buat kalian semua kita lecek artikulasinya kepalanya bisa ke atas dan kebawah seperti ini tapi dia patah kiri patah kanannya gak bisa dan bisa diputer 360 derajat shoulder pad nya bisa gedakin ini bisa ke atas kebawah seperti ini kemudian bisa diputer 360 derajat nah rekaman tangannya jauhnya segini bicep nya bisa diputer tekukannya ya lumayan lah ini lebih dari 90 derajat tangannya bisa diputer karena dia ball joint kemudian pinggangnya ini bisa dikatasin sedikit ke depan ke belakangnya nih ke belakangnya sedikit cuman segini doang tapi ke depannya lumayan samping kiri samping kanannya lumayan juga cuman di perutnya gak ada artikulasi sama sekali ini pahanya bisa kebawah dan di nah dia ini hampir split sih bagus sih pahanya bisa diputer seperti ini kemudian tekukannya dia udah double joint nah bagus kakinya seperti ini jadi lumayan sih artikulasinya jadi tingginya sekitaran 18 cm jadi sama persis kayak si mark 2 nya dan kalau misalkan kita bandingkan dengan si mark 2 nya ya 11-12 sih kayak gini baik proporsional badan yang desainnya itu sama persis ke semuanya cuman kalau misalkan kita bandingkan dengan si mark 4 kalian lebih suka yang mana nih ya walaupun si mark 3 nya keren cuma jujur sih gue lebih seneng si mark 4 nya karena desainnya lebih elegan dibandingkan mark 2 dan mark 3 ya itu sih balik lagi ke kalian nanti tungguin aja reviewnya si mark 4 nah kesempatan review kita kali ini untuk si iron man mark 3 dari ziditoi ini ini akan gue sangat rekomendasiin buat kalian beli ya kenapa? karena kualitasnya itu melebihi jauh dari harganya cuman 300 ribuan kalian dapat kualitas yang mantep banget desainnya itu ajib banget dengan detail yang mantep kemudian chatnya ini yang ajib parah sih chatnya rapi banget dan chatnya bagus banget kalaupun kalian mau bandingin dia dengan SHF yang harganya sejutaan untuk mark 3 nya kalian gak akan minder nih ketika membandingin ini karena bener sih ini keren banget sih itu aja saya review kita kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati